Sebelumnya juga sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait hasil hitung cepat pemilu 2024. Hasto bilang Megawati berjalan pada keyakinan terkait hasil pemilu 2024. Hasto menambahkan atas hal itu sebabnya PDI Perjuangan masih bertahan hingga saat ini. Saat ini pihaknya terus mengawal suara rakyat baik ke PDI Perjuangan maupun Ganjar Mahfud. Semuanya itu berjalan pada keyakinan. Sehingga itu yang kami jalani. Maka mengapa PDI Perjuangan bisa survive? Meskipun kalau kita lihat film Dirty Foods itu kan ditujukan pada Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan. Toh kami dengan dukungan rakyat eksis.